catat, jadwal latihan perdana Malik Risaldi, usai diperkenalkan sebagai pemain baru Persebaya Persebaya Surabaya, baru saja memperkenalkan rekrutan anyar mereka untuk musim depan pemain lokal tersubur di Liga 1, resmi bergabung dengan klub berjulukan Bajul Ijo tersebut Malik Risaldi, akan menjadi bagian keluarga Persebaya, dalam dua musim ke depan bergabungnya eks-Persela Lamongan ini, diharapkan mampu meningkat produktivitas gol Persebaya di Liga 1 nantinya Malik Risaldi diikat kontrak oleh manajemen Persebaya, untuk dua musim ke depan dengan kata lain, pemain berlabel timnas Indonesia ini, akan dipersebaya hingga musim 2026 berakhir Malik diperkenalkan sebagai pemain baru Persebaya kemarin sore, melalui laman resmi Instagram klub Persebaya Malik Risaldi yang sudah diperkenalkan sebagai rekrutan terbaru Persebaya kemungkinan besar akan segera bergabung latihan, bersama skuad Bajul Ijo lainnya dimana skuad Persebaya yang lain, sudah mulai menjalani latihan sejak tanggal 15 Juni kemarin namun, saat Malik Risaldi diperkenalkan, skuad Persebaya diliburkan, karena Hari Raya Aidul Adha sehingga ada kemungkinan, kalau skuad Persebaya mulai menjalani latihan lanjutan, pada hari ini maka Malik Risaldi akan langsung bergabung, dengan pemain Persebaya lainnya menariknya, Malik Risaldi bukanlah pemain pertama yang direkrut oleh Persebaya dimana Persebaya lebih dulu memperkenalkan duo Portugal, yaitu Gilson Costa dan Flavio Silva patut kita nantikan, akankah Malik Risaldi langsung bergabung dengan latihan Persebaya yang sudah memulai dalam dua hari terakhir